Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dekan-dekan semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi member pada PT.Bes untuk mendapatkan kuku filosofilis. Karena kemarin ada yang komen yang menanyakan kepada saya bagaimana cara untuk menjadi member. Di sini kita akan menjelaskan ya rekan-rekan, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menjadi member PT.Bes. Memang sebaiknya kita menjadi member. Di samping kita bisa mendapatkan kuku filosofilis kepada member resmi PT.Bes atau distributor resmi PT.Bes yang sudah terdaftar. Tetapi alangkah baiknya juga kita masuk menjadi member PT.Bes. Karena setelah kita menjadi member, maka harga kuku yang kita beli selanjutnya itu akan menjadi lebih murah rekan-rekan. Dengan harga kita sebelum menjadi member. Jadi dari harganya 100% awal kita beli kita tidak jadi member, tapi setelah kita masuk member kita akan mendapatkan potongan harga sebesar 50% dekan-rekan. Jadi dari harganya 3 juta menjadi harganya 1.500.000. Nah di situ keuntungannya. Dan di samping itu juga kita akan mendapatkan poin rekan-rekan. Nah di situ keuntungannya juga apabila kita menjadi member PT.Bes dalam melakukan pembelian atau mendapatkan filosofilis tadi. Maka kita akan mendapatkan poin. Nanti akan saya jelaskan pada video saya berikutnya bagaimana poinnya. Kemudian setelah poinnya terkumpul kita akan mendapatkan reward. Rewardnya apa nanti akan saya jelaskan dekan-rekan. Jadi untuk saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau syarat supaya kita bisa menjadi member PT.Bes dekan-rekan. Jadi sebenarnya syaratnya tidak susah dekan-rekan, tidak rumit. Persyaratannya sangat-sangat ringan, sangat mudah. Karena semuanya ada pada diri kita. Jadi syaratnya di sini ada 5 rekan-rekan syaratnya. Ada 5 syaratnya nih. Kira-kira sanggup dah. Tapi ini tidak berat dekan-rekan. Jadi syarat yang pertama untuk kita mendaftar atau menjadi member yaitu yang pertama adalah KTP. Jadi bisa nanti dengan cara dipoto atau dipoto KTP-nya dikirim kepada member atau leader dari PT.Bes. Yang pertama adalah KTP. Yang kedua syaratnya di sini kita memang harus punya email. Jadi saya rasa kalau email semuanya pasti sudah punya. Karena kita semua sudah memakai HP Android dekan-rekan. Jadi dengan rekan-rekan memiliki WA itu sudah ada email rekan-rekan tetap di sana. Jadi gampang. Yang kedua email ya rekan-rekan. Yang ketiga nomor rekening. Itu dia rekan-rekan. Jadi saya rasa yang ketiga ini semua kita pasti sudah punya. Tak mungkin gak punya nomor rekening. Nah jadi nomor rekening. Kemudian rekeningnya pun ada ketentuannya, banknya. Jadi di sini tidak bisa bank yang lokal di rekan-rekan. Harus bank yang sifatnya itu nasional di rekan-rekan. Jadi kalau seperti kami di Riau ini tidak bisa menggunakan bank Riau di rekan-rekan. Jadi selain dari bank Riau, apakah itu Mandiri, BNI, BRI, apalagi semuanya jenis bank bisa untuk didaftarkan sebagai nomor rekening kita pada PTBS rekan-rekan. Kemudian yang keempat, nomor HP-nya rekan-rekan. Jadi nomor HP kita sendiri kita daftarkan nanti rekan-rekan. Saya rasa semua kita sudah pakai HP juga. Jadi syaratnya tidak susah. Kita tidak harus mengurus ke sana ke sini. Tidak harus menunggu berhari-hari. Semuanya ada pada diri kita. Jadi yang kelima, yang terakhir nanti pada saat kita daftarkan menjadi member itu nanti rekan-rekan yaitu nama ahli waris. Mungkin yang keadaan sudah paham. Ahli waris. Jadi kalau seandainya suaminya yang masuk berarti ahli warisnya mungkin bisa istri-istri yang masuk, suami. Atau anaknya menjadi ahli warisnya, namanya. Jadi kita catungkan di sana nanti rekan-rekan. Jadi itulah dia rekan-rekan. Syarat untuk dan bagaimana cara menjadi member PTBS. Jadi sangat mudah rekan-rekan. Jadi setelah nanti persyaratan itu semua lengkap. Kemudian akan kita daftarkan nanti rekan-rekan pada PTBS. Itu nanti yang bisa bagaimana cara mendaftarkannya yaitu bisa nanti rekan-rekan kepada mungkin yang sudah menjadi member PTBS. Bisa nanti rekan-rekan mendaftar melalui mereka. Rekan-rekan mungkin kasih persyaratannya. Nah, kemudian bisa kita daftarkan. Dan lagi ini untuk selanjutnya setelah lima persyaratan dari rekan-rekan lengkapi. Jadi untuk pembelian awal. Jadi pada saat kita mendaftar menjadi member. Jadi kita akan langsung membayar atau membeli pupuk sebanyak satu dus besar di rekan-rekan. Nah, jadi untuk pertama kita menjadi member. Itu kita melakukan langsung pembayaran rekan-rekan. Di sana ada untuk pembayaran pupuknya, kemudian untuk pendaftarannya rekan-rekan. Buang pendaftarannya rekan-rekan. Jadi kalau untuk kita, kemudian untuk uang registrasinya rekan-rekan. Jadi terhadap awal kita masuk menjadi member, itu nanti kita membayar sebesar Rp2.100.000 rekan-rekan. Rp2.100.000 rekan-rekan. Kemudian kita daftarkan, kita bayarkan. Nanti setelah terdaftar, rekan-rekan sudah resmi menjadi member PTBS. Kemudian nanti rekan-rekan akan mendapatkan ID namanya, nomor ID rekan-rekan. BW-nya, ID-nya. Kemudian nanti ada juga password rekan-rekan. Jadi nanti bisa melihat bahwa rekan-rekan sudah menjadi member dalam PTBS tadi rekan-rekan. Jadi bisa nanti kita buka atau klik di Google, atau Google Chrome itu. Nanti bisa kita buka di sana, bestripworld.id rekan-rekan. Jadi di sana nanti ada aplikasinya, aplikasi best ya rekan-rekan, PTBS. Nanti di sana akan kita masukkan ID kita, password kita. Jadi untuk bagaimana caranya, nanti akan saya videokan lagi ke depannya rekan-rekan. Jadi bagi rekan-rekan, jangan lupa untuk mensubscribe ya dan like video saya ini. Jadi rekan-rekan bisa mengikuti perkembangan selanjutnya rekan-rekan terhadap informasi-informasi yang saya berikan tentang Bilo Slow Release dari PTBS rekan-rekan. Jadi nanti setelah rekan-rekan melengkapi syarat tadi, setelah kita masukkan menjadi member, nanti itu ada lagi langkah berikutnya rekan-rekan. Untuk mengetahui apakah saya memang sudah menjadi member PTBS. Nanti ada lagi rekan-rekan, nanti akan saya videokan lagi, akan saya share lagi rekan-rekan ke Youtube saya, langkah-langkah selanjutnya rekan-rekan. Jadi di sini sangat banyak rekan-rekan tentang informasi-informasi yang mungkin rekan-rekan belum mengetahui tentang Bilo Slow Release, tentang PTBS ini bagaimana, sampai nanti kepada sistem jual-belinya rekan-rekan, ini jual-belinya seperti apa, kemudian ada lagi di sini rewardnya rekan-rekan. Jadi sangat banyak rekan-rekan. Kemudian nanti di sini ada lagi namanya poin rekan-rekan, ada bonus, kemudian apakah ini MLM atau bukan rekan-rekan. Jadi di sini sangat banyak informasinya rekan-rekan. Karena saya sudah menjadi member PTBS dan saya pun sudah mengetahui, karena dari pihak dari member-member PTBS juga, dari member yang terdahulu, dari distributor, dari leader. Jadi sangat banyak informasinya di sini rekan-rekan. dan belum nanti lagi tentang di sini apakah setelah kita masuk menjadi member, menjadi member, masuk ke dalam PTBS tadi, kita bukan hanya sebagai konsumen rekan-rekan. Jadi kita di sini akan menjadi mitra dari PTBS rekan-rekan. Jadi dengan begitu kita sudah termasuk bagian dari perusahaan dari PTBS tadi dalam memberikan informasi, membantu untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kuku filosofi rilis. Kemudian di samping itu sebenarnya banyak lagi produk-produk dari PTBS ini rekan-rekan. Sangat banyak rekan-rekan. Jadi yang saya jelaskan, yang saya videokan pada saat ini hanya tentang vlog slow-release rekan-rekan. Untuk tanaman berbatang keras dan berbuah rekan-rekan. Nanti untuk video berikutnya nanti bisa kita videokan juga akan saya hasil juga tentang mungkin produk-produk yang lain dari PTBS yang juga sangat bagus, yang sudah banyak juga digunakan dan dipakai atau dari segi mungkin kecantikan, dari segi mungkin obat tradisional, obat-obat herbal, segala macam. Bagaimana cara menjadi member PTBS rekan-rekan. Jadi bagi rekan-rekan mungkin yang masih kurang mengerti dengan penyampaian saya ini, mungkin ada yang rekan-rekan mau tanyakan. Rekan-rekan bisa langsung cek kepada saya dan ada nomor WA saya dan sudah saya masukkan pada channel Youtube saya ini. Rekan-rekan bisa melihatnya di sana. Silahkan rekan-rekan untuk menanyakan langsung atau komen pada channel Youtube saya rekan-rekan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dekat-rekan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apa yang telah saya sampaikan ini rekan-rekan, mungkin bagi rekan-rekan yang ingin atau ada niatnya untuk masuk menjadi member, menjadi bagian dari PTBS, mari sama-sama kita saling membantu, saling mendukung, saling membahu-membahu dekat-rekan dalam hal untuk kebaikan dekat-rekan. Demikian yang dapat saya sampaikan dekat-rekan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guberka, noribah.